Halo teman-teman di seluruh Tanah Air Pagi ini saya mendapat pertanyaan yang cukup lucu bagi saya Tapi fakta dan kenyataannya memang seperti itu Ada yang bertanya pada saat saya posting Apakah Anda sudah menelpon ibu Anda atau orang tua Anda hari ini Terus ada yang tanya Pak Fir, kalau setiap Pak Fir menelpon orang tua Ataupun ibu itu selalu minta duit nggak? Oke, itu pertanyaan yang bagus Tentu semua orang tua ada yang straight forward minta duit Ada yang tidak straight forward tapi memberikan sinyal ataupun kode-kode Contoh rumah bocor lah Ada aja Sebenarnya minta tapi malu untuk minta Tapi ada juga yang straight forward Kalau ibu saya tipe yang straight forward Dari zaman saya susah dulu straight forward Tiap bulan minta uang untuk makan, untuk belanja, untuk rumah tangga, untuk beli tempat tidur, untuk beli rabotan Kalau di rumahnya itu saya lihat tempat tidur udah banyak sekali Bahkan seperti panti asuhan Atau seperti hotel Tempat tidur dan rapi Dikasih spray, dikasih bagus Dan itu dibeli setiap bulan Terus renovasi, setiap bulan renovasi Ada aja yang diganti Atap nggak bocor juga, nggak diganti Tapi itulah berkah yang saya dapatkan Karena apa Saya nggak pernah banyak bertanya Dia minta saya kasih Dia minta saya kasih Pagi ini Dia masih mengingatkan PISA Dia mengingatkan PISA Tolong ingatkan Sifir Uang belanja bulanannya Jangan lupa selama ibu saya sakit Itu ternyata dia menghitung Sudah 9 bulan x 5 juta Jadi 45 juta jangan lupa di transfer Setiap bulan saya memang mengirim 5 juta untuk Membeli sembako untuk makan Terus di luar listrik Di luar air semuanya saya yang bayar Terus kemudian obat-obatannya Terus kemudian Semua keperluan yang lain Saya penuhi Jadi setiap bulan saya transfer Berapapun yang dia minta Memang kadang Bagi kita Apalagi Anda dalam keadaan kesempitan Ataupun belum luas Kadang berat Setiap bulan harus memenuhi kebutuhan orang tua Tetapi Anda coba deh Dari dulu dari saya masih taruna Saya sudah mengirim uang Walaupun hanya 50 dolar Waktu itu 100 dolar Tapi saya selalu kirim Jadi jangan kirimkan orang tua Pada saat kita ada duit Pada saat saya susah juga dulu Saya tetap berkirim Walaupun kurang Kadang ngomel-ngomel Ya begitulah namanya juga orang tua Itulah tantangannya dan challenge-nya Kita ngurus orang tua Karena disitu ujiannya Kadang kita lolos atau tidak Dari ujian itu Sempat pada satu titik Saya gak punya duit Ibu saya minta Saya tinggal laporan aja pada Tuhan Ibu saya minta Saya gak punya bagaimana solusinya Ada aja jalan keluarnya Jadi untuk orang tua Untuk istri Untuk anak Gak usah takut Karena Tuhan sudah Berjanji Dan sudah mempersiapkan Untuk mereka Jadi Gak usah khawatir Penuhi aja Minta apa Belikan aja Jangan kita mikir dua kali Ataupun ngedumel dalam hati Jangan Minta apa Belikan Insya Allah Saya belikan Insya Allah Ada uangnya Karena saya juga Gak pernah mau cerita Saya lagi susah Dan Anda Jangan pernah bercerita Kondisi Anda Kepada orang tua Nanti Dia kepikiran Saya gak pernah mau Cerita itu Saya susah Saya gak punya duit Saya gak pernah cerita Saya telan dalam hati saya Saya telan sendiri Gak pernah saya ceritakan Saya hanya berbagi itu Kegembiraan Saya kalau banyak duit Punya duit banyak Saya bagi-bagi Dan saya mau berbagi Kebahagiaan pada orang Tapi saya tidak pernah Mau berbagi Kesulitan pada orang Nah itulah saya Jadi kenapa Rezeki saya itu Alhamdulillah lancar Lancar sekali Bahkan ini mau pulang aja Saya udah Banyak sekali Dapat Cuan dari trading Selama liburan Liburan ini Saya gak habis Sampai 500 juta Gak habis Sampai 500 juta Tapi yang kembali Sudah Puluhan miliar Yang kembali Dan ya Persiapan lagi Untuk ke Amerika Untuk Jalan sama Anak-anak Dan Maya Tanggal 16 Desember Oke teman-teman Tetap sabar Mengurus orang tua Karena memang Mereka kadang Menjengkelkan Tapi itulah ujiannya Tetapi disitulah ujiannya Jadi jangan pernah Pikir dua kali Karena mereka juga dulu Waktu Mengasuh kita Dari kecil Dari bayi Juga gak hitung-hitungan kan Coba kalau mereka Mau hitung-hitungan Mereka hitung Oke kemarin dulu Waktu kamu kecil Sehari minum susu Sekian kali Saya kalikan Satu botol susu Sekian Kamu harus bayar Kan gak bisa kita bayar juga Ya Sukses selalu Untuk Anda Happy Cuan